Halo semua, perkenalkan aku Tashi, selamat datang di channel aku, Cooking with Tashi, buat kalian yang suka masak atau yang baru mau belajar masak, atau yang cuma suka makan makanan aja, channel ini cocok banget buat kalian. Hari ini kita akan bikin ramen di suhat Jepang, tapi halal, jadi kita gak pakai mirin dan ternyata gak usah pakai miso juga, karena kenapa miso sangat dicari di Jakarta atau di Indonesia. Aku akan bikin resep yang super simple, dan bahan-bahannya kalian bisa cari dengan mudah di supermarket mana aja ada, karena aku juga beli bahan-bahannya cuma di supermarket depan rumah aku, which is ada semua. Sedikit cerita dulu kenapa aku memutuskan untuk masak ramen susu ini, jadi aku tuh suka banget makan ramen di suatu restoran ada di Jakarta, pokoknya enak banget. Tapi problemanya, restoran ini tidak ada delivery service, jadi mereka tuh tidak mengirimkan ramennya ke rumah. Jadi kita harus makan langsung di tempatnya, which is gak setiap waktu kita ada waktu, dan Jakarta itu macet banget. Kadang tuh aku suka kayak craving banget, dan pengen banget dikirimin pake ojek online, tapi kan gak bisa. Akhirnya aku berpikir, yaudah kita bikin aja di rumah, dan aku berhasil membuat ya gak mirip banget 100%, tapi udah mirip lah, mirip sama ramen yang aku suka itu. Jadi buat kalian yang suka makan ramen, dan gak mau capek-capek lagi beli, kalian tinggal bikin aja resep aku yang hari ini, aku jamin kalian suka banget. Langsung aja, jangan lama-lama lagi, kita lihat step-by-stepnya. Pertama-tama, kita akan buat bumbu marinasinya dulu. Masukkan soy sauce, gula pasir, kita aduk di atas api sedang. Dan masukkan bawang putih, aku disini cincang bawang putihnya sampai kecil dan halus. Lalu, masukkan lada dan cabai bubuk. Aku pake cabai bubuk merek Jepang, biar rasanya lebih enak. Kalian bisa temukan di pasar sualayan terdekat. Tumis sampai bumbu mulai mendidih dan merata. Terakhir, masukkan daun bawang. Untuk bumbu marinasi, kalian tidak perlu potong daun bawang secara kecil-kecil. Jadi potong saja besar-besar, karena rasanya tetap sama. Setelah mendidih, kita tiriskan ke atas mangkuk. Sekarang, saatnya kita membuat telur rebus. Masukkan telur, dan pastikan kalian sudah menyalakan stopwatch, karena tidak boleh lebih dari 6 menit. Setelah stopwatch 6 menit, kalian pastikan sudah siapkan air dan es batu. Angkat telur, dan langsung masukkan ke dalam air es tersebut, untuk menghentikan proses pemasakan telur. Karena kita ingin memiliki telur kuning yang masih setengah matang di dalamnya. Kalau kalian mengikuti waktu yang aku tadi sudah infokan, aku jamin telur kalian pasti berhasil. Sekarang, keluarkan bumbu marinasi yang sudah kita buat, dan kupas kulit telur. Masukkan telur ke dalam bumbu marinasi. Ini akan membuat telur berasa sangat enak. Masukkan juga daging ke dalam bumbu marinasi. Daging dan telur akan kita masukkan di dalam bumbu marinasi sekitar 30 menit sampai 40 menit. Semakin lama kalian resapi, semakin enak rasa dari daging dan telurnya. Selesai. Ditunggu ya, sampai warna telurnya berubah warna. Sekarang, saatnya kita membuat kuah dari ramen. Siapkan minyak. Masukkan bawang putih cincang. Di sini aku cincang benar-benar halus. Setelah bawang sudah mulai matang, kalian bisa mulai masukkan soy sauce lagi. Aku di sini pakai kecap asin yang khas dari Jepang. Aduk sampai rata. Lalu masukkan gula merah. Ini rasanya lebih enak kalau pakai gula merah. Aromanya jadi lebih sedap. Aku sengaja tidak pakai takaran, karena terkadang selera manis dan asin orang berbeda-beda. Jadi selama memasak bumbu ini, pastikan kalian selalu cicipi rasanya. Lalu masukkan dua jenis mushroom. Ada shimeji dan shiitake. Kalian tumis sampai mulai matang. Kalau kalian ingin pakai jamur jenis lain juga bisa kok. Bebas, ini sesuai selera kalian. Nah, sekarang masukkan kaldu sapi. Di sini aku pakai air kaldu sapi. Kalau kalian ingin menggunakan kaldu sapi bubuk juga bisa. Tapi di sini aku lebih memilih menggunakan kaldu sapi asli, karena rasanya dan aromanya akan lebih enak. Dan masukkan kembali daun bawang. Di sini aku potong lebih kecil-kecil, karena di kuah ramen akan dilangsung kita makan. Wanginya sudah terasain. Terakhir, saatnya kita masukkan susu. Masukkan sedikit demi sedikit ya. Kita akan merebus kuah susu ini sampai mendidih. Ketika sudah mendidih, susu akan lebih mengental dan kuahnya terasa jauh lebih gurih. Jangan lupa untuk memasukkan juga minyak ikan. Tadi tidak tersorot di video aku, tapi aku masukkan minyak ikan ke dalam kuah ramenku. Tumis bawang bombay sampai warnanya sudah mulai kecoklatan. Nah, tadi ingatkan bubuk marinasi kita. Kita tumis bersama dengan bawangnya. Hmm, wanginya enak banget loh. Nah, daging yang sudah dimarinasi, kita masukkan bersama bawang ini dan kita tumis. Gampang kan? Pasti kalian akan ketagihan abis bikin ini. Karena dagingnya benar-benar gurih, manis dan sangat meresap sampai dalam-dalam. Selesai deh. Sekarang, saatnya siapkan ramen dan kita rebus ramen di atas air. ramen disajikan dengan daging, jamur, rumput laut, dan telur. Semakin banyak rumput lautnya juga semakin enak loh. Kalau kalian yang suka pedas, bisa ditambahkan cabai bubuk. Itu cabai bubuk yang aku pakai sudah aku taruh di video aku agar kalian tahu. Selamat mencoba. Pasti kalian ketahuihan abis ini. Yummy! Wow! Nah, gimana tadi udah nonton kan? Gampang banget dan kita ngebuatnya juga iya gak secepat itu. Memang ada prosesnya. Karena kan kita harus merendam, main naik daging dan telur. Tapi nanti indian kalian akan puas banget sama rasanya karena enak banget. Oke, kita mulai makannya bersama. Ayo! Dan telurnya kita berhasil. Tadi kita bikin setengah matang di dalam. Jadi kalian tinggal ikutin lagi tadi step by step. Aku pasti bisa. Ummm! Yummy, 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 yummy! Enak banget Wanya tuh creamy banget Tapi kayak ada rasa-rasa dagingnya Dan karena kita kasih rumput laut Dan kasih soy sauce Jadi tuh kayak masih khas Jepangnya tuh kerasa banget Oh iya, jangan lupa untuk like Dan subscribe to my channel Ada tulisan subscribe, kalian tinggal klik aja Dan jangan lupa kalau channel ini selalu upload Satu minggu dua kali setiap hari Rabu dan Minggu Jadi kalian make sure, klik notification bell di bawah Jadi kalian tahu kapan aku upload videonya Dan komen di bawah Kalian mau lihat aku masak apa lagi Dan juga untuk yang udah sempat Bikin ramen halal susu yang aku bikin hari ini Kalian jangan lupa tag dan mention aku Di other social kan aku dan instagram aku Kalian follow, kalian tag, aku suka banget Hasil masakan dari kalian Thanks for watching, I'll see you on my next one Bye bye Okay, jangan kemana-mana dulu Aku sekarang mau umumin kalau aku akan ada yang di gue Di setiap video aku Apakah itu di gue-nya? Ini official merchandise dari Kuking with Tanshi Yaitu adalah satu buah apron buat subscriber aku Apronnya seperti yang aku pake gini Ada logonya, lucu banget Pasti kalian suka Caranya gimana? Gampang banget ya Pertama, kalian cukup subscribe ke channel ini Kedua, tinggal follow instagram aku Dan yang ketiga komen di bawah Karena pasti kalian mau menangin apron ini Pemenang akan diumumkan di video berikutnya Jadi kalau kalian ikutan di video ini Berarti pemenangnya akan diumumkan di video berikutnya Gampang banget kan? Thank you for watching